Oke selamat pagi teman-teman Hari ini saya lagi liburan Di tempat kakak Sama anak dan istri Ini ada Suzuki Ignis Kita mau review Yang katanya Maticnya kurang smooth dan lain sebagainya Nanti kita bahas Ignis terbaru ya 2020 Gimana rasanya Gimana impresi berkendaranya Apa saja yang kita bisa Dapat di Suzuki Ignis ini Saksikan terus videonya ya teman-teman Ini adalah Suzuki Ignis 2020 Dari segi desain Bisa dibilang Ignis cocok bagi semua kalangan Unit yang anda lihat Sekarang adalah tipe tertinggi dari Suzuki Ignis Yang memiliki transmisi Matic AGS Bagi desain grill yang cukup menarik Ignis sudah dibekali dengan LED Projector headlamp dengan DRL Serta fog lamp berbentuk bulat di sisi bawah Untuk dapur pacunya Ignis dibekali mesin 4 silinder 1197 cc Yang mampu menghasilkan tenaga Hingga 82 HP Dan torsi puncak Mencapai 113 Nm Tenaga tersebut diselurkan Melalui penggerak roda depan Mobil ini memakai pelek alloy Berukuran 15 inci Dengan ukuran ban 175 per 65 Dan sudah menggunakan rem cakram Walau hanya di sisi depan saja Sedangkan untuk bagian bagasi Suzuki Ignis masih menerapkan sistem manual Berupa tuas kecil di balik lambang Suzuki Untuk membuka bagasi Dengan kapasitas mencapai 260 liter Suzuki Ignis memiliki bagasi Yang cukup untuk membawa 2-3 koper berukuran sedang Cukup luas lah ya Dan untuk membuka pintu mobil mungil ini Cukup dengan menekan tombol hitam Yang terabat pada handle pintunya Dan berikut adalah penampakan interior Serta fitur dari Suzuki Ignis Electric Windows Auto Retract Electric Mirror K-less Entry Start Stop Engine Button Dan sudah dilengkapi dengan Steering Wheel Switch Control Dan juga Tilt Steering Di sektor keamanan Ignis sudah dilengkapi dengan Dual SRS Airbag ABS, EBD, dan Parking Sensor Serta sudah memiliki ISO Peek Jadi lebih aman Jika Anda membawa anak kecil Suzuki Ignis juga memiliki Head Unit Touchscreen Yang dibantu dengan tombol manual Dengan bentuk yang cukup unik Ini adalah penampakan dari tuas transmisi Ignis Yang menggunakan sistem AGS Atau lebih familiar disebut dengan AMT Penampakan interior belakang Suzuki Ignis Suzuki Ignis Makasih Sama dengan opposing Ke开 Boom Tertetak Manteng Sama dengan paling Wah, memang cut pokoknya selamat menikmati kami melakukan tes drive di jalanan yang bergelombang untuk merasakan suspensi dan juga di jalanan yang mulus untuk menguji akselerasi dari sim mungil Ignis ini selamat menikmati setelah kita coba beberapa waktu mobil ini memiliki suspensi yang agak keras namun cukup gesit saat berakselerasi untuk transmisi AGS-nya sendiri memang terasa kurang halus saat perpindahan gigi tapi hal semacam ini saya rasa tidak terlalu mengganggu jika sudah terbiasa hanya butuh pembiasaan saja dengan konsumsi BBM yang cukup irit dan pajak per tahun kurang lebih 2.600.000 sampai 2.800.000 mobil ini jelas bisa jadi pilihan yang sangat menarik untuk dimiliki oke itu tadi review singkat dari saya terima kasih sudah menyaksikan video ini see you